Kami dari Pores Metro Jakarta Selatan membenarkan tentang kejadian peristiwa ditemukannya seorang laki-laki yang meninggal dunia di dalam sebuah mobil. Pores Metro Jakarta Selatan membenarkan tentang kejadian peristiwa ditemukannya seorang laki-laki yang meninggal dunia di dalam sebuah mobil di salah satu halaman rumah di Jalan Mampang, Perabatan 4, RT 01, No. 2, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan. Pada hari Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, sekitar pukul 18.25, kami diinformasikan oleh masyarakat adanya jenazah yang ada di dalam mobil. Selanjutnya, saya bersama dengan Kapolsek Mampang, Perabatan turun TKP dan melakukan pengamanan TKP. Selanjutnya, kami melaksanakan kegiatan olah TKP dengan dibantu oleh tim yang dibentuk dari Polda Metro Jaya, Pores Metro Jakarta Selatan dengan melibatkan dari identifikasi lapor Mabespori. Dimana saat kami melaksanakan kegiatan olah TKP, kami menemukan beberapa barang bukti di dalam mobil tersebut berupa satu pusuk senjata api jenis HS dengan kaliber 9mm dan juga kami menemukan identitas dari korban inisial RA adalah salah satu petugas kepolisian yang bertugas di Poresta Menadu. Selanjutnya, kami melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi. Salah satunya adalah pemilik dari rumah atas selama Ibu Devi. Kami juga telah melaksanakan kegiatan digital forensik terhadap temuan CCTV yang ada di TKP. Dari CCTV ini, kami bisa melihat gambaran kejadian dari peristiwa tersebut. Dari keterangan saksi oleh TKP dan juga didukung dari bukti, barang bukti yang ada dan juga alat bukti berupa CCTV CCTV yang kami sudah putar, kami bisa mengambil kesimpulan untuk sementara bahwa dugaan yang bersangkutan bunuh diri. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV,